Gelap mata 5 pemuda Jepara terlibat kasus pembunuhan Satuan RCSE Kriminal atau Satres Krimpoler Jepara menggelar reka ulang kasus pengeroyakan yang membuat Subroto 42 tahun tewas di desa Tengguli, kecamatan Bang Sri Jepara pada hari Kamis kemarin. Ada 15 adegan yang diberagakan. Korban-korban dalam pengeroyakan siang itu dihadirkan dalam rekonstruksi. Mereka adalah M. Adisa Putra, 20 tahun, Abdul Ghofar, 20 tahun, dan Riko Prasetya, 26 tahun. Dihadirkan pula saksi-saksi dalam pengeroyakan itu, yakni M. Fani, 17 tahun, Vita Ratnasari, 18 tahun, dan M. Agus Bilat, 21 tahun. Sedangkan tersangka yang dihadirkan adalah M. Umuluddin alias Kribu, 27 tahun, Dhani Surya Pratama, 18 tahun, dan Yayan Devi Rohmawan, 26 tahun. Rekonstruksi itu diawali dengan adegan kelompok korban dan tersangka yang masing-masing sedang berpesta minuman beralkohol pada malam hari. Sekitar pukul 6 petang, Kribu Nongkrong di jalan kecil dekat kebun Sengon di desa Tengguli. Beberapa saat kemudian, di berempatan sebeduk desa Tengguli, salah satu tersangka, yakni Dhani, mengeber-geber gas motor ketika bertemu Fikta dan Riko, yang merupakan sekelompok Subroto. Karena merasa tersinggung, kemudian Vita menegur Dhani. Omongan Vita itu didengar oleh Faru Roji dan Fani yang berada di berempatan. Setelah itu, Dhani bersama dua rekannya tersebut pergi ke tongkrongan untuk menemui Kribu dan Yayan. Kemudian, Dhani meminta untuk mengintai apakah kelompok Subroto masih nongkrong di tempat sebelumnya ataupun tidak. Jarak antara tongkrongan kedua kelompok itu sekitar 100 meter. Mengetahui masih ada Subroto dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan, Dhani dan kelompoknya langsung menyerang dengan kayu Sengon dan Batu. Dalam mereka adegan ditunjukkan jika yang kali pertama memukul adalah Yayan. Dia memukul Subroto yang masih duduk di motor sampai tersungkur di depan Vita. Dia juga memukul Adisa Putra berkali-kali hingga kayunya patah. Merasa terancam, Subroto melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu, Umuluddin juga ikut melakukan pemukulan secara acak berulang kali. Ia juga memukul Abdul Goffar pada bagian kepala. Kepala Goffar dijahit dengan 15 jahitan. Pemukulan terjadi semakin membabbuta. Adisa Putra menjadi salah satu sasarannya. Kemudian, Dhani dan teman-temannya pergi meninggalkan kelompok itu. Kasatres Krimpol Rehjupara, AKP Faru Rozi mengatakan akan melakukan pemberkasan laporan setelah rekonstruksi itu. Kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengroyokan yang mengakibatkan luka dan meninggal dunia. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun kurungan penjara. Perkara pengeroyokan yang mengakibatkan maut dengan pidamunan penjara, ancaman maksimal itu 12 tahun. Kemudian, itu ada tiga tersangka yang telah kita lakukan penangkapan dan melakukan penahanan. Kemudian kita laksanakan rekonstruksi ini digunakan untuk menyamakan persepsi antara kita penyidik dengan pihak kejaksaan. Di mana para jaksa penuntut umum tadi hadir bersama kita untuk mengetahui bagaimana kaitannya masing-masing alat bukti terkait masalah tindak pidana yang sudah terjadi. Terhadap tersangka, tadi juga sudah disampaikan pada saat rekonstruksi, ada dua tersangka dengan status DPO. Karena posisi saat ini yang bersangkutan belum ada di wilayah Jepara. Kemudian, setelah rekonstruksi ini selesai, kita laksanakan pemberkasan, kemudian kita kirimkan berkas ke jaksa penuntut umum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.